Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'duh Sahabat keluarga muslim kembali lagi di program Halo Ustadz Ada pertanyaan, insyaallah ada jawabannya Bersama saya Rucyardi yang insyaallah akan menemani antem semuanya 30 menit depan di episode yang ke-65 Alhamdulillah ya, sudah banyak sekali yang kita bahas bersama-sama Dan menemudahan wawasan kita juga bertambah ya Selama 65 episode ini Buat yang ketinggalan program Halo Ustadz bisa menonton Kembali program Halo Ustadz di channel Youtube Salam Televisi Apa kabarnya hari ini sahabat kurang muslim Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat Dan segala aktivitas kita dimudahkan oleh Allah SWT Dan jangan lupa tetap jaga ibadah ya Dan jangan lupa ditingkatkan Seperti biasa, saya sudah menyiapkan 3 pertanyaan Yang nanti akan kita bahas sama-sama bersama para narasumber kita Namun sebelum itu, saya ingin mengajak terlebih dahulu Untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa, saya ingin mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz Dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum, semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari sudut penang agama Silahkan tanyakan langsung Baik, untuk segmen yang pertama ini Kita akan coba hubungi Ustadz Muslim Halo Ustadz, Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa rahmatullahi wa barakatuh Ustadz, apa yang membuat biaya naik haji itu mahal Dan kenapa di Indonesia harus menunggu berpuluh-puluh tahun Mohon pencerahannya Ustadz Ya, pada Asalam memang kapasitas ini adalah kapasitas kementerian agama Negara kita yang menjawab Tetapi kita untuk mendekatkan pemahaman Kenaikan biaya itu adalah secara hukum Kita katakan adalah menurut rasional Kenaikan harga akan berefek Contohnya misalnya kenaikan pada penginapan Pada biaya akomodasi, makan, transportasi Itu mungkin adanya kenaikan biaya pada jama' haji Atau ada beberapa regulasi yang bertambah Contohnya misalnya yang tidak ada biasanya proses vaksin Kemudian sekarang ada proses vaksin Yang biasanya tidak ada sistem karantina Kemudian diberlakukan karantina misalnya Dan contoh-contoh yang lainnya Sementara juga kenapa kemudian Sistem ketika ada orang yang mendaftar Kemudian menjadi lama Ini daftar tunggu ini membuat lama Karena mungkin salah satunya adalah Sistem yang dibangun di Indonesia ini adalah Sistem perbankan yang kemudian meminjamkan Sehingga kemudian orang yang tidak mampu pun Ketika dia minjam bisa mendaftar kuota Sehingga orang-orang yang tidak mampu Pada saat itu untuk berangkat Dia sudah mendaftar kuota kursi untuk keberangkatan Sehingga kemudian banyaknya orang yang meminjam Di bank-bank Sehingga kemudian membuat banyaknya daftar tunggu Bagi orang-orang yang berangkat haji Allah ta'ala muslim Iya syukran jazakallah khairan ustad muslim Atas penjelasan dan jawaban yang masya Allah Nah jadi teman-teman ternyata Yang buat mahal itu banyak ya Banyak sebab Terutama itu di kenaikan beberapa sektor Misalnya bahan bakar naik Otomatis harganya juga pasti naik Misalnya bahan-bahan pokok Makan Terus juga Ya listrik misalnya Dan banyak lah Yang berkaitan tentang Akomodasi dan fasilitasi Jadi Kalau satu sektor itu naik Ya otomatis pasti harga Harga untuk naik haji Ataupun yang sejenisnya itu Juga bakal naik Seperti itu Nah kalau tadi Yang disampaikan oleh ustad muslim Di negara kita Di Indonesia Untuk kapasitasnya Atau kuota ya Kuota dari setiap negara itu kan ada Dari pemerintah Arab Surina Di Indonesia ini Yang Masya Allah mayoritas umat muslim Itu banyak sekali yang ingin berangkat ke sana Jadi ada juga Yang Apa ya tadi sistem perbankan Kalau saya gak salah Itu Jadi masyarakat Indonesia Yang ingin berangkat haji Itu bisa nabung dulu Nah Istilahnya daftar kuota Seperti itu Makanya mungkin nunggunya Ya bisa 10 tahun 15 tahun Dan seterusnya Semoga kita semua dimudahkan Untuk Berangkat ke Tanah Suci Berangkat haji Terutama Ya kalau misalkan Belum cukup dana kita Ya mungkin kita coba umroh Umroh terlebih dahulu Ya mudah-mudahan dimudahkan ya teman-teman Nanti akan kita lanjutkan di segmen yang kedua Jangan kemana-mana tetap di program Halo ustad Apakah boleh Menggunakan Bangunan wakaf dari umat Untuk disewa Namun hasil sewa tersebut Tetap untuk bangunan wakaf itu Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo ustad Ada pertanyaan Insyaallah ada jawabannya Alhamdulillah tadi di segmen yang pertama Kita sudah Apa namanya Berbincang ya dengan ustad muslim Ustad muslim menjelaskan tentang Apa yang membuat biaya anak haji itu mahal Dan kenapa di Indonesia harus menunggu berpuluh-puluh tahun Tadi sudah disampaikan oleh ustad muslim Buat teman-teman yang ketinggalan Bisa saksikan di Nanti Tayangan ulangnya di channel youtube Salam Televisi Sebelum saya bacakan Atau kita bahas Pertanyaan yang kedua Saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus mengudara Di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo ustad Dengan cara chat Ke nomor whatsapp 0852 9667 1046 Lebih lantum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban dari Sudur Peragama Silahkan tanyakan langsung Oke langsung aja Kita hubungi ustad rusin Untuk pertanyaan yang kedua Halo ustad Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustad Apakah boleh Menggunakan Bangunan wakaf Dari umat Untuk disewa Namun hasil sewa tersebut Tetap Untuk bangunan wakaf itu Mohon pencerahan Bangunan wakaf Adalah Bangunan yang memang Diperuntukkan untuk wakaf Wakaf itu artinya Berhenti Kan secara bahasa Berhenti Artinya Dia diwakafkan Untuk Allahum Azzawajalla Maka wakaf itu Tidak boleh dijual Tidak boleh diperjual Belikan Maka Apa yang disampaikan Dalam pertanyaan tadi Apakah boleh disewakan Kalau sekedar disewakan Tidak mengapa Tidak mengapa Dan ingat Dalam hadis Dirawatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari Bahwa Umar bin Khattab Radiyallahu ta'ala anhu Ya Itu Apa namanya ini Mengatakan Bahwa Asob tu Asobah Umar Ardun bi Khaybar Bahwa Umar bin Khattab Itu mendapatkan Sebidang tanah Di Khaybar Ya Di Khaybar Waktu itu kita tahu Bahwa ada perang Khaybar Waktu itu Dan ini adalah Kampungnya orang-orang Yahudi Lalu dikuasai oleh Kau muslimin Kan begitu Nah intinya bahwa Umar radiyallahu ta'ala anhu Mendapatkan tanah Di Khaybar Lalu dia bertanya Kepada Nabi Sallallahu ta'ala anhu Bagaimana dia Buat tanah ini Padahal Beliau mengatakan Bahwa Itu adalah Amfasu indi Itu adalah Harta yang paling Mahal bagiku Karena memang Tanahnya bagus Subur Subur dan sebagainya Maka dia bertanya Kepada Rasulullah Sallallahu ta'ala anhu Apa yang harus Saya lakukan Maka Setelah dia meminta Penjelasan kepada Nabi Sallallahu ta'ala anhu Rasulullah Sallallahu ta'ala anhu Menjelaskan Wahai Umar Engkau tahan saja Ya Apa namanya ini Tanah itu Tapi engkau impakkan Yang namanya Hasil daripada Hasil daripada Tanah tersebut Jadi disini Umar wa ta'ala anhu Beliau mewakafkan Tanahnya Ya Sehingga ini Tidak boleh dijual Dan tidak boleh Berjual belikan Tapi hasilnya itu Untuk kebutuhan Kau muslimin Sama seperti tadi Jadi ketika ada Wakaf ya Bentuk bangunan Tanah dan sebagainya Lalu disewakan Kepada orang lain Yang Hasilnya itu Diperuntukkan Untuk wakaf itu sendiri Wakaf untuk apa Untuk kaum muslimin Atau untuk anak yatim Atau untuk apa Maka Hasil daripada Sewa-menyewa ini Ya Diperuntukkan Kembali Tujuan awal Wakaf itu Dilakukan Intinya bahwa Tidak ada mengapa Dan kita tahu Dalam hadis Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Bersabda Kalau Allah meninggal Seorang anak Adam Maka putuslah Semua amalnya Kecuali tiga perkara Pertama Sadaqah jariah Sedekah yang selalu Mengalir pahalanya Kemudian ada Atau Ada ilmu Yang bisa Membuat manfaatnya Atau ada Anak soleh Yang selalu Mendoakan Kepada kedua orang Intinya bahwa Wakaf itu Bagian daripada Sadaqatun Jariah Sedekah yang selalu Mengalir pahalanya Bagi orang yang Berwakaf tersebut Maka Sekiannya bagi kita Yang barangkali Memiliki Bangunan Ada ruku kita Atau ada tanah kita Sekiannya kita Wakafkan di jalan Allah Untuk keperluan Kaum muslimin Mudah-mudahan Pahalanya akan Mengalir Meskipun kita Sudah wapat Meskipun kita Sudah berada di Di liang lahan Allahu ta'ala A'lam Iya syukran Jazakallah khairan Atas penjelasan Dan jawabannya Masya Allah Nah teman-teman Jadi memang Bangunan wakaf ini Adalah Salah satu Kesempatan kita Untuk beramal jariah Di Zaman yang modern ini Banyak sekali Kalau saya lihat itu Banyak Membangun Apa ya Rumah tafiz Pesantren Dan lain sebagainya Itu buat teman-teman Yang ingin berwakaf Itu bisa Dan insya Allah Nanti akan menjadi Amal jariah Nah ini salah satu Tadi pembahasannya Bangunan ya Untuk disewa kembali Ini Kalau gak asalnya Boleh ya teman-teman Tidak mengapa Asalkan Memang untuk Digunakan Hasil sewa tersebut Untuk bangunan wakaf itu tadi Misalnya Kita punya Aula nih Atau serbaguna Gitu kan Ya untuk Dauroh misalnya Untuk kajian gitu kan Kapasitas seribu Nah Ternyata Ada Toiletnya masih sedikit Sementara Ya Para Pengunjung Atau tamunya itu Sebanyak seribu orang Toiletnya cuma tiga Misalnya Ini boleh Kita gunakan untuk Perbanyak toilet Atau memperbaiki toiletnya Atau mungkin kita tambahkan Fasilitas musolanya Di gedung tersebut Dan lain sebagainya Kan Biaya perawatan Gedungnya juga ada ya Misalkan Misalkan Cetnya yang udah mulai Apa namanya Udar Kemudian juga Keramik-keramiknya mungkin Atau atapnya juga Mungkin bocor Dan lain sebagainya Listrik terutama Dan Dan seterusnya Nah ini Boleh Selagi memang untuk Perawatan dari Bangunan wakaf Tersebut Seperti itu ya teman-teman Dan semoga Teman-teman yang Berwakaf Untuk Apapun Jenisnya Yang memang niatnya untuk berwakaf Amal jariah Semoga dimudahkan Dan Dilancarkan rezekinya Amin Ya Rabbal Alamin Nanti akan kita lanjutkan Di segmen yang ketiga Jangan kemana-mana Tetap di program Halus Saya pernah mendengar Bahwa Buang air kecil Dilarang sambil berdiri Dan bagaimana Dengan fasilitas Toilet laki-laki Di mal dan bandara Sekarang ini Yang kebanyakan Tersedia Dengan berdiri Sahabat keluarga muslim Kembali lagi di program Halo Ustaz Ada pertanyaan Insya Allah Ada jawabannya Tadi kita sudah membahas Tentang Biaya naik haji Kenapa mahal Kemudian yang kedua Tadi kita membahas Tentang bangunan wakaf Yang sama-sama Sudah dijawab oleh Ustaz Muslim dan Ustaz Oshid Nah tentu saja Di segmen yang ketiga ini Insya Allah Nanti akan kita lanjutkan Bersama Ustaz Zulham Namun sebelum saya bacakan Saya ingin mengajak Terlebih dahulu Untuk terus berdonasi Kesalam TV Peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung di program Halo Ustaz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Apabila antum Semuanya memiliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut para agama Silahkan tanyakan langsung Oke langsung aja Kita hubungi Ustaz Zulham Untuk pertanyaan yang ketiga Halo Ustaz Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ustaz Saya pernah mendengar Bahwa buang air kecil Dilarang sambil berdiri Dan bagaimana Dengan fasilitas Toilet laki-laki Di mal dan bandara Sekarang ini Yang kebanyakan tersedia Dengan berdiri Mohon pencerahannya Ustaz Sebelum kita membahas Pertanyaan yang diberikan tadi Yaitu tentang Kencing berdiri Itu bagaimana Maka perlu kita mengkaji Apa hukum Kencing berdiri Memang Ada perbedaan pendapat Di antara para ulama Apakah boleh Ya Kencing berdiri Atau tidak boleh Sebagian ulama Mengatakan Tidak boleh Ini sebagaimana Hadis Aisyah Yang mengatakan Barang siapa yang menceritakan Kepada kalian Bahwa Nabi Kencing berdiri Maka dia telah Berdusta Dan itu Sekala hadis ini Menunjukkan bahwa Nabi Kencing ini selalu Dalam kondisi Jongkok Tidak berdiri Kemudian Ya Sebagian ulama Mengatakan Boleh Nah Berdasarkan dengan Hadis Nabi Yang disebutnya Para sahabat Bahwa Nabi Sallallahu Alayhi wasallam Pernah Kencing dalam Kondisi Berdiri Tentunya Ini hadis Yang nampaknya Bertentangan Tapi pada dasarnya Para ulama kita Mengumpulkan hadis Dan mengatakan Bahwa Ketika Nabi Melakukan perbuatan Tersebut Menunjukkan Boleh orang Kencing sambil Berdiri Bukan haram Meskipun Yang lebih utama Adalah Kencing dalam Kondisi Duduk Ini yang lebih utama Kenapa Itulah syariat kita Itulah syariat kita Kalau seandainya Kencing berdiri itu Diharamkan Tentunya akan menjadi Kesulitan bagi orang-orang Yang sakit Mungkin gak bisa dia jongkok Gak bisa dia duduk Ya Tapi karena Dibolehkannya Kencing berdiri Maka dia bisa Yang membuang Kotoran dia Itu berupa air seni Ataupun seperti Tadi ditanyakan Dengan toilet-toilet Yang ada di beberapa tempat Yang adalah Toilet dalam kondisi Berdiri Sedangkan dia sesak Untuk buang air kecil Maka agama kita Membolehkannya Gak ada masalah Tapi dengan syarat Kata para ulama kita Itu sudah kita sebutkan Bahwa yang paling utama Ada dalam kondisi Jongkok Nah Tapi kalaupun Dia harus Kencing berdiri Karena memang Dibolehkan dalam agama kita Maka harus memenuhi Dua syarat Yang pertama adalah Jangan sampai Air seninya Terkena Pakaiannya Ataupun terkena Badannya Karena otomatis Ketika orang Kencing berdiri Maka akan Kecipratan Ataupun Ya entah dia ke dinding Ataupun dia Ke lantai Akan Menimbulkan Cepratan Ataupun Ya Percikan-percikan Dari air seninya Tersebut Jangan sampai Terkena Pakaiannya Ataupun Badannya Kalau terkena Wajib Dia bersihkan Karena ini Di antara Bentuk dosa Ketika orang Ya Kencing berdiri Kemudian mengenai Pakaiannya Mengenai Kakinya Ataupun Badannya Tidak Dia bersihkan Bahkan Nabi menyebutkan Ada orang disiksa Di alam kubur Gara-gara Seperti ini Ini syarat yang pertama Syarat yang kedua adalah Jangan sampai Auratnya terlihat Oleh orang lain Karena otomatis Kalau seandainya Dia kencing berdiri Besar kemungkinan Ya terlihat Auratnya Maka kalau memang Dia membutuhkan Kencing berdiri Entah karena sakit Atau karena kondisi Dan semisalnya Ya Maka Jangan sampai Auratnya terlihat Oleh orang lain Dia harus menutupinya Ya Dengan dinding Atau semisalnya Ini dua syarat Yang para ulama Kita sebutkan Bagi orang Yang mau Kencing berdiri Meskipun Sekali lagi Kita katakan Bahwa Yang lebih utama Adalah Orang Kencing Sambil Duduk Ataupun Sambil Jongkok Ini Di antara Yang sangat Diancuran Sebagaimana Aisyah Mengatakan Bahwa Kalau di rumahnya Maka beliau Kencing Sambil Jongkok Ataupun Sambil Duduk Wallahu ta'ala Ya Syukran Jazakallah Khairan Ustaz Zulham Atas penjelasan Dan jawaban Yang Masya Allah Teman-teman Jadi tadi disampaikan Oleh Ustaz Zulham Ini ada dua pendapat Teman-teman Ada yang membolehkan Ada yang Tidak membolehkan Nah seperti itulah Jadi ada Kondisi Dimana Boleh Kencing berdiri Ataupun Kencing yang Jongkok Nah Dari dua pendapat Tadi yang disampaikan Ini Kalau Misalkan berdiri Ya misalkan Dikatakan boleh Ada kekhawatiran Ya teman-teman Misalkan Ketika Buang air Kecil itu Khawatir kena Percikannya Percikannya itu kan Najis teman-teman Ya Apabila kita Nanti mau ibadah Mau sholat Dan seterusnya Di pakaian kita Karena sudah terkena Najis Jadi ya Kotor ya teman-teman Nah Kemudian Kalaupun memang Mengharuskan Untuk berdiri Sebisa mungkin Ini Aurat kita Tidak terlihat Tidak kelihatan Baik di kanan Kiri Atas Bawah Dan seterusnya Dan memang Kalau saya pribadi Lebih nyaman Sebenernya Kalau jongkok Tadi pembahasannya Di tirade Laki-laki Di mal Dan bandara Nah setahu saya Itu ada Tetap disediain WC Jadi ya Kita di WC aja Kalau misalkan Apalagi di mal Dan bandara Itu kan umum Ya rame Kayaknya Agak sedikit sulit Kalau Aurat kita Tidak kelihatan Antara kanan Dan kiri kan Seperti itu Jadi Lebih Afdol Kayaknya lebih baik Di WC nya aja Dan dapat Jongkoknya juga Walaupun Memang ada pendapatan Yang membolehkan Untuk Punggir kecil Berdiri Seperti itu ya teman-teman Semoga tercerahkan Ya sahabat kuning muslim Tidak terasa kita sudah Di pengunjung episode 65 Namun sebelum saya akhiri Saya ingin mengajak kembali Untuk terus berdonasi Ke salam tv peduli Agar kami bisa terus Mengudara di tengah-tengah umat Untuk menyampaikan kebaikan Dan tidak lupa Saya ingin mengajak juga Untuk bergabung Di program Halo Ustadz Dengan cara chat Ke nomor WhatsApp 0852-9667-1046 Wabila antum Semuanya miliki pertanyaan Dan memerlukan jawaban Dari sudut penanggama Silahkan tanyakan langsung Akhirnya Saya Ruchi Ardi Bersama seluruh kerabat kerja Yang bertugas Mamit undur diri Mohon maaf Apabila ada salah kata Kita akhirnya dengan doa Kepala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!